Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siska Ratna Dewi dari kelas FM 20C Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai tanaman pacar Cina Mulai dari pengertian tanaman pacar Cina, morfologi tanaman pacar Cina, klasifikasi tanaman pacar Cina Serta hasiat dan kandungan dari tanaman pacar Cina Langsung saja kita simak videonya berikut ini Tanaman pacar Cina adalah tanaman perdu yang memiliki tinggi mencapai 2-5 meter Tanaman ini mempunyai bentuk daun menyirip gasau dengan panjang daun 3-6 cm Dan lebar daun 1-3,5 cm Tanaman pacar Cina memiliki bunga berwarna kuning kehijauan Dan bentuk biji yang mulat dan kecil Tanaman pacar Cina merupakan jenis tanaman yang banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias Biasanya daun dari tanaman pacar Cina ini Digunakan untuk obat tradisional seperti obat batuk, sakit perut, dan infeksi Manfaat lain dari tanaman pacar Cina adalah Bagian bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran pewangi teh dan mengharum pakaian Morfologi tanaman pacar Cina Tanaman ini memiliki jenis akar tunggang, warna akar kuning kotor Karakter akarnya cukup kuat Mempunyai akar primer yang selalu tumbuh dan memanjang di dalam tanah Ternyata bagian akar ini juga memiliki hasiat Menurut peneliti akar, bisa meningkatkan nafsu makan, mengatasi rematik, dan terlambat hate Di Filipina, agak sering digunakan sebagai tonik Pacar Cina tumbuh tegak mencapai tinggi 2-6 meter Karakter batangnya berkayu Menghasilkan banyak cabang Di bagian tangkai terdapat semacam binti kecil berwarna hitam Bentuk batang sirindris berwarna putih kotor Bagian luar kasar Batang yang digiling halus dapat digunakan untuk menyembuhkan memar Bisul dengan cara menempelkan di daerah yang sakit Jenis daun pacar Cina adalah majemuk Berbentuk menyirip, bulat seperti telur, berselang-seling, memiliki anak tangkai berukuran panjang 13 cm dan lebar 1-3,5 cm Biasanya dalam satu tangkai daun, terdapat 3-9 helai daun yang bertangkai pendek Bagian atas daun memiliki tekstur licin Dan daun berwarna hijau ketika nasi muda Bunga dapat mengeluarkan aroma yang wangi Bunga berbentuk malai rapat Berukuran panjang 5-16 cm Sering disamakan dengan kemuning Tapi bunga pacar Cina ini memiliki warna kuning Buahnya lonjong dan bulat Umumnya berwarna merah Panjang buah mencapai 6-7 mm Dan dalam satu ruang terdapat 1-3 biji Hasil pengamatan mikroskopik dari tanaman pacar Cina Ditemukan dalam mikroskopik tanaman pacar Cina Yaitu fragmen epidermis atas dan serabut seklerenkim Nah segitu dulu ya guys Video penjelasannya Jangan lupa tulis jawaban quiz di kolom komentar See you